Sebentar saya akan memberikan masukan Banyak fitnah yang terjadi di media sosial Bahwa Habib Seh katanya pencipta lagu Yahlal Waton Mereka ini orang-orang yang Masya Allah Kurang kerjaan Yahlal Waton itu diciptakan tahun 1924 Masa saya yang menciptakan dan hak ciptanya Habib Seh Habib Seh hanya mempopulerkan lagu Yahlal Waton Misalnya hari ini Habib Seh membawakan lagu Yahlal Waton Yahlal Waton Habib Seh Berarti saya yang membawakan bukan saya yang menciptakan Jadi supaya faham Yaku Yahlal Waton katanya dia diviralkan Lagi viral ini Sama lagu juga diantaranya lagu Salawat Badar Katanya ciptaan Habib Seh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang saya cintai cipta akan Klarifikasi atau tabayun dari Habib Seh ini Abdulkadir As-Sekaf Kakidul Qadir As-Sekaf Ini kalau orang yang tidak tahu tentang dunia musik Tidak tahu tentang dunia hak cipta Tidak tahu dunia perhutupan Mungkin akan percaya Dengan omongannya Kakidul Qadir As-Sekaf ini Tapi bagi orang-orang yang Akrab yang tahu Bergelu dengan dunia Youtube Dimana disitu ada monetisasi Ada hak cipta Tentu akan tertawa Ini orang berkelit mudah sekali Ngelesnya luar biasa Ya saya sampaikan Mbak Dulkadir Jangan membodohi orang-orang yang tidak tahu Kayak Gus Ipul Kianwar Zaid itu mantuk-mantuk begini Karena mungkin tidak tahu Bahwa lagu Ya lalwatun itu Kalau Kakidul Qadir As-Sekaf ini paham Sudah tahu yang menciptakan adalah Bahwa Hab Hasbullah Ya jangan dihak cipta di Konten Youtube-nya Tidak boleh Anda itu hanya sebatas Menyanyikan lagunya Bahwa Hab Hasbullah Ya lalwatun Karena Anda hanya menyanyikan Istilahnya cover gitu ya Cover menyanyikan ulang laku ciptanya Bahwa Hab Hasbullah Anda tidak boleh Menghak cipta Mengklaim hak ciptanya di Perusahaan musik Itu tidak boleh Karena bukan ciptaan Anda Yang boleh menghak ciptakan Sebuah karya Itu kalau karya itu Mengurni ciptaannya sendiri Baik liriknya Sairnya Maupun aransemen musiknya Tapi kalau hanya cover Menyanyikan ulang Atas karya cipta lagu Orang lain Itu tidak boleh Mengklaimkan hak cipta Mendautarkan hak cipta Di perusahaan musik Termasuk di Konten Youtube Bah Nah ini yang terjadi Adalah bahwa Anda mengklaim Hak cipta lagu Ya lalwatun Sebagai ciptaan Anda Sebagai Musik karya Anda Bukannya apa Ketika kemarin Ya ini salah satu contoh Salah satu contoh yang Saya tahu sendiri Teman saya kemarin Bareng-bareng Acara pelantikan PWI Laskar Sabihilah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemalang Di Pemalang Beberapa waktu yang lalu Pada saat Acara tersebut Dinyanyikan lagu Ya lalwatun Nah Tiba-tiba Muncur Klaim hak cipta Atas lagu Ya lalwatun tersebut Siapa yang mengklaim Habib Abdul Qadir Asekaf ini Itu muncul di Klaim hak cipta Orang yang tahu Tentang dunia youtube Yang punya Akun youtube Tait Persis tahu itu Dan itu tidak boleh Dilakukan oleh orang Yang bukan penciptanya Yang boleh Mengklaim lagu hak cipta itu Adalah orang yang Menciptakan lagu itu Yang berkata sama dengan Perusahaan musik Tertentu Tentu Tentu Ini bukan cipta Hanya Abdul Qadir Kok tiba-tiba Dikeleh Yang nyanyi Bukan Abdul Qadir Asekau lagi Yang nyanyi adalah Grup sholawat Di Pemalang itu Yalwatun Barang Tiba-tiba Muncur Klaim hak cipta Merah Itu kan Orang yang tahu Youtube Yang punya Akun youtube Pasti tahu Tidak boleh Mbah Begitu Mbah Itu Anda Artinya Anda mengklaim Lagu Yalwatun Sebagai karya Anda Ya Anda tadi tahu Mengatakan bahwa itu Yang orang itu Adalah Mbah Wah apa Kalau Anda tahu Itu mengapa Kemudian lagu itu Diklaim oleh Anda Anda lihat nih Di sebelah saya ini Itu bukti Klaim halaman Hak cipta oleh Habib Abdul Qadir Asekau Itu persoalannya Jadi kalau Anda Ngomong bu itu Jangan diklaim Jangan didaftarkan Dalam hak cipta Itu sebagai lagu Anda Ada yang menyanyikan Adalah Sebagai cover Menyanyikan ulang Istilahnya Sama ketika Saya menyanyikan Lagunya Roma Irama Tiba-tiba Saya mendaftarkan Hak cipta lagu Yang diciptakan oleh Roma Irama itu Dengan kari Hak cipta saya Ke youtube Ya saya dipentungi Sama Bangadir Roma Irama Nggak boleh Saya hanya Sebatas cover Menyanyikan lagu Kalau diizinkan oleh Perusahaannya Sonata Group Saya mungkin akan Disetujui Sebagai penyanyi Cover ya Dengan Beberapa Persetujuan Yang disepakati bersama Misalkan berbagi Keuntungan Nah gitu Aturan mainnya Bro Jangan pura-pura Tidak tahu Menteri Mendaftarkan Hak cipta Itu pasti tahu Persoalan itu Nah Dampak atau Konsepensi Dari adanya Klaim hak cipta Dari Abdul Qadir Asyikah Bini Maka Teman saya itu Atau siapapun Yang Menyanyikan Lagu Yalal Waton Kemudian muncul Klaim hak cipta Dari Abdul Qadir Asyikah Bini Maka Keuntungan Finansialnya Masuk ke sana Atau Minimal Berbagi Ini kan Tidak benar Bukan Anda yang Menciptakan Anda mengklaim Hak ciptanya Di Youtube Dan mendapatkan Keuntungan Finansial Ya Jelas ya Apa yang Sampai Jelaskan itu Di sebelahnya Kusipul Di Anwar Zahid Benar bahwa Laku hak cipta Itu bukan Anda Yang menciptakan Bukan milik Anda Itu miliknya Bahwa hak Tapi mengapa Anda Mengklaim Hak cipta itu Di Konten Youtube Itu yang Tidak boleh Tidak boleh Anda Mengklaim Hak cipta Pada Lagu yang Bukan karya Anda Itu Orang-orang yang Bergeru di dalam musik Tidak boleh tahu Tidak boleh tahu itu Gimana sih Seolah Oh benar Ya orang yang Tidak tahu Tidak dunia Peri Youtubean Tidak industri musik Mungkin Dijelaskan Bukit-bukit itu Pak Persoalannya Bahwa Anda Tau bahwa itu Bukan lagu Anda Tapi Anda Mengklaim Hak cipta Buktinya apa Di Youtube Itu keluar Ketika ada Orang yang Menyanyikan lagu Yalawato Tiba-tiba Dia muncul Klaim hak ciptanya Anda Yang mengklaim Itu Kurang ajar Namanya Bukan ada Yang menciptakan Kita Tadi sama Kayak Gambarkan itu Saya Menyanyikan lagunya Roma Yurama Kemudian Saya daftarkan Klaim hak ciptanya Milik saya Saya Dikebuki Sama Bawa Yurma Yurama Ya Dituntut Hukum Itu Kalau Mau Tuntut Sah Itu Mau Disengketakan Di Youtube Keluarganya Bawa Habas Sampai Jalur Hukum Youtube Kan Mau Memberikan Peluang Penyelesaian Jalur Hukum Ketika Ada Klaim hak cipta Yang dilakukan oleh orang lain Yang bukan Miliknya Ya Ya Saya maklum Dengan Apa namanya Kusipul Ya Kian Warsahid Yang tidak tahu Dengan dunia Begitu Saya maklum Kalau Bermatuk Memantuk Saja Begini Di sebelahnya Keturunan Yaman Itu Ya Saya maklum Tapi Bagi saya Dan orang-orang Yang punya Akun Youtube Yang punya Akun Youtube Tahu Dengan Disiplin Model Perhak Ciptaan Ya Hanya Kertawa Saja Tertawa Saja Itu orang-orang Neles Saja Apa yang Dijelaskan oleh Abdil Qadir Asegah Neles Saja Neles Sudah Terlanjur Ketahuan Nggak tahu Sekarang Apakah Masih Setelah Geger-geger Begini Apakah Masih Diklaim Hak cipta Dijelaskan oleh Dijelaskan oleh Dijelaskan oleh Abdil Qadir Abdil Qadir Asegah Sedang Menyanyikannya Al-Watun Itu Diklaim oleh Abdil Qadir Itu Juga Tidak Pone Bukan Ciptanya Abdil Qadir Asegah Apalagi Ini Yang Nyanyi Bukan Abdil Qadir Asegah Yang Nyanyi Sendiri Al-Watun Tiba-tiba Diklaim Ciptanya Itu Begitu Bro Mbak Abdil Qadir Jangan Membodeh Orang Yang Tidak Paham Saya Tidak Bisa Dibodoh Oke Itu Saya kira Mudah-mudahan Anda Segera Merevisi Jangan Diklaim Di Youtube Itu Perusahaan Musik Anda Kerasama Dengan Youtube Jangan Diklaim Jangan Diklaim Itu Lagu Anda Copot Itu Klaim Hak Ciptanya Karena Itu Bukan Lagu Anda Anda Tidak Boleh Haram Hukum Anda Mengakui Klaim Hak Ciptanya Pada Sebuah Karya Yang Bukan Ciptaan Anda Hanya Sekedar Menyanyikan Ulang Mempuliatkannya Mempuliatkan Namanya Menyanyikan Perlaku Ciptaan Orang Lahi Tidak Boleh Klaim Hak Ciptanya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh